Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom, Selamat Malam. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapak di dalam sorga, Bapak yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapak untuk kasih setia, untuk kebaikan, untuk perlindungan, dan penyertaan yang boleh Bapak berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, semua yang Bapak perbuat di dalam kehidupan kami, sungguh baik adanya. Saat ini kami hendak merenungkan firmanmu, firman yang boleh menerangi kehidupan kami. Bukalah hati kami, berikanlah kami hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh memahami apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari pengkotbah 5 ayat 17 sampai dengan 19. Pengkotbah 5 ayat 17 sampai dengan 19. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah, kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Dan itulah karuniai Allah kekayaan, ayat yang ke-19. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suka cita dan rasa syukur memiliki hubungan yang erat. Suka cita yang sejati tidak ada hubungannya dengan materi atau kekayaan kita. Suka cita adalah hadiah dari Allah kepada kita manusia yang bisa bersyukur di dalam setiap situasi. Suka cita yang sejati tidak bisa ditukar dengan benda apapun di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kitab pengkotbah berusaha untuk menyampaikan nasihat dengan cara jujur dan rugas. Inti dari kitab ini adalah bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah sia-sia, karena tidak ada yang abadi. Tetapi anehnya, banyak manusia yang mencintai sesuatu yang sia-sia dan bahkan tidak abadi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini membahas tentang kesiasiaan mengumpulkan harta duniawi. Raja Salomo mengatakan bahwa siapa yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Semakin banyak kita mengumpulkan harta, semakin banyak yang tidak bisa kita habiskan, yang pada akhirnya bukan kita yang menikmatinya. Yang paling penting lagi, dengan telanjang, kita manusia keluar dari kandungan ibu kita. Demikian juga kita pergi telanjang, seperti ketika kita datang. Dan tidak kita peroleh dari jerih payah kita satupun yang dapat kita bawa dalam tangan kita. Tidak ada syukacita yang bisa didapat dari sesuatu yang sia-sia atau tidak abadi. Karena itulah, kita tidak akan pernah bisa bahagia dengan materi atau dengan segala harta benda yang kita miliki. Dengan kemewahan, teknologi modern, atau gaya hidup berfoya-foya, memang selalu akan menyilokkan mata kita. Tetapi itu hanyalah untuk sesaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, satu-satunya sumber kebahagiaan sejati adalah, Jika saat ini kita bisa bersyukur kepada Allah, karena makan dan minum dari hasil jerih payah kita. Itulah kebahagiaan yang sejati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Hati yang bersyukur dan menerima semua hal yang Tuhan berikan kepada kita adalah wujud dari kebahagiaan yang sejati. Marilah kita mengingat pentingnya memiliki hati yang bersyukur dan menghargai apa yang kita miliki. Karena disitulah letak kekayaan hidup yang sebenarnya. Marilah kita meluangkan waktu pada hari ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena inilah gerdak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakhiri renungan kita pada malam hari ini dan kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk semua yang Tuhan beri buat kami. Bapak adalah Bapak yang Maha Baik. Berkatmu Bapak memenuhi kehidupan kami dan kami bersyukur untuk semua itu. Bantu dan tolonglah kami untuk selalu berfokus kepada berkat dan bukan kepada penderitaan hidup. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih yang telah Tuhan berikan. Tuhan untuk kesetiaan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuntun dan bimbinglah kami dengan sukacita untuk mengisi seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik kepada kami dan kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan jika sebentar kami hendak beristirahat, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihani. Berilah kami, esok hari kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baik, dengan penuh pujian dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Terima kasih telah menonton!